Sebanyak 11 orang personil Vertical Rescue Tabalong bergerak menuju desa Salikung, Kecamatan Muara Uya yang menyerahkan bantuan terhadap Masjid Nurul Yakin yang terbakar beberapa waktu lalu. Dengan melewati jalur sungai, Vertical Rescue membawa bantuan hasil dari donasi warga Tabalong baik berupa uang tunai maupun peralatan untuk ibadah. Komunitas Vertical Rescue yang bernaung di bawah Federasi Pancat Tebing Indonesia Tabalong menyalurkan bantuan untuk Masjid Nurul Yakin di Desa Salikung, Kecamatan Muara Uya yang terbakar beberapa waktu lalu. Penyaluran bantuan dilakukan 11 orang personil Vertical Rescue Tabalong melewati jalur perairan dengan menggunakan kelotok atau perahu motor milik warga setempat pada 11 Juni 2022. Bantuan yang disalurkan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dikumpulkan komunitas Vertical Rescue. Donasi yang terkumpul berupa uang tunai sekitar 11 juta rupiah, peralatan ibadah seperti sejadah, mukena hingga karpet masjid. Koordinator kegiatan Vertical Rescue Tabalong, Robi Rizaldi mengatakan sebelumnya mereka sudah berencana melakukan ekspedisi susur sungai ke Desa Salikung. Namun bertepatan dengan rencana itu terjadi kebakaran di masjid satu-satunya yang dimiliki warga Salikung. Sehingga mereka langsung memutuskan untuk menyerahkan bantuan di samping kegiatan susur sungai tersebut. Rencananya ekspedisi, rencana awalnya tanggal 10. Jadi terjadinya kebakaran, bencana kebakaran di Desa Salikung. Pas bertepatan kami ekspedisi susur sungai Vertical Rescue Tabalong. Berarti tidak terduga itulah? Tidak terduga. Jadi yang niat awal mau ekspedisi, tiba-tiba ketika ada bencana tumbuh niat mau menggalang dana seperti itu? Iya, tumbuh niat. Langsung menggalang dana. Kemarin penggalang dana ini berapa hari dilakukan? Tiga hari. Di mana aja itu? Di Lampu Merah Mabuun, di Lampu Merah Sulingan, dan ada juga di media online. Bantuan diserahkan di malam hari usai sholat isya. Yang diterima ketua pengurus Masjid Nurul Yakin Salikung, Mahyuni, dan disaksikan beberapa warga. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Vertical Rescue yang telah menyerahkan bantuan, baik berupa dana maupun peralatan masjid. Bantuan pun rencananya akan digunakan untuk operasional perbaikan kembali Masjid Nurul Yakin di Desa Salikung. Kami dari Masyarakat Desa Salikung mengucapkan terima kasih atas datangan dari PT Vertical Rescue untuk Tabalung yang telah datang pada malam hari ini. Membanyak pembawakan bantuan, uang tunai maupun sejadah, dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan ada bantuan ini kami memanfaatkan dengan sekimak mungkin yang bisa kami memanfaatkan untuk masjid kami, Masjid Jamin Nurul Yakin di Desa Salikung ini, Pak. Menurut keterangan Mahyuni, saat ini sudah banyak juga bantuan yang datang dari berbagai pihak, melalui transfer rekening maupun secara langsung dari berbagai komunitas yang ada di Tabalung. Seperti diketahui, warga Desa Salikung masih tetap melakukan ibadah di masjid yang sudah hangus ini. Meski hanya beratapkan terpal, masyarakat pun berharap agar lebih banyak lagi bantuan yang datang, sehingga mereka dapat bisa kembali membangun masjid yang mereka miliki. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.